Oke, langsung saja disini ada soal yang pertama ditanyakan titik potong grafik dengan sumbu koordinat Oke, kita coba jawab jadi misalkan grafik memotong sumbu X terjadi ketika Y sama dengan 0 sehingga 0 sama dengan atau kita tulis seperti ini saja kita masukkan fungsi Y yaitu min X kuadrat min 4 X plus 12 sama dengan 0 kita kalikan min 1 menjadi X kuadrat plus 4 X min 12 sama dengan 0 lalu kita faktorkan X plus 6 sama X min 2 sama dengan 0 jadi X nya min 6 atau X sama dengan 2 jadi grafik memotong sumbu X di titik min 6,0 sama 2,0 kemudian kemudian untuk grafik memotong sumbu Y X nya sama dengan 0 jadi min X kuadrat min 4 X plus 12 menjadi 12 saja karena X nya 0 karena X nya 0 jadi grafik memotong sumbu Y di titik 0,12 sampai situ paham lalu untuk yang B titik balik oke titik balik itu terdiri dari X,P sama Y,P X,P itu sama dengan sumbu simetri rumusnya adalah min B per 2 A B nya berarti min 4 per 2 kali min 1 sama dengan 4 per min 2 sama dengan min 2 sedangkan Y,P punya rumus min B kuadrat min 4 A C dibagi 2 A benar min B kuadrat min 4 A C per 2 eh sorry per 4 A oke berarti kita coba masukkan min B kuadrat berarti 16 min 4 kali min 1 kali 12 dibagi 4 kali min 1 kita coba hitung jadi sama dengan 16 jadi plus ya 48 dibagi min 4 sama dengan 48 ditambah 16 itu adalah 64 per min 4 64 dibagi 4 itu hasilnya 16 sehingga titik baliknya jadi titik baliknya itu adalah min 2 koma 16 untuk jenisnya karena A kurang dari 0 maka disebut memiliki titik balik maksimum kurang lebih seperti itu selanjutnya ada beberapa sifat-sifat grafik fungsi kuadrat yang sebenarnya bisa kalian ketahui ketika digambar tapi kalau tidak mau menggambar kalian bisa menggunakan ini tetapi sifatnya hafalan jadi kalau A nya lebih dari 0 maka grafik terbuka ke atas kalau A kurang dari 0 maka terbuka ke bawah lalu kalau A x B itu lebih dari 0 maka titik balik di kiri sumbu Y tapi kalau A B lebih dari 0 sorry kalau A B nya kurang dari 0 maka titik balik di kanan sumbu Y kemudian kalau B nya sama dengan 0 maka titik balik grafik berada pada sumbu sumbu Y kemudian kalau misalkan kalau misalkan C lebih dari 0 maka maka grafik memotong sumbu sumbu Y positif kalau C sama dengan 0 grafik memotong melalui titik 0,0 kalau C kurang dari 0 memotong sumbu Y negatif lalu kalau diskriminannya lebih dari 0 grafik memotong sumbu X di 2 titik titik berlainan kalau D sama dengan 0 grafik menyinggung sumbu X kalau D kurang dari 0 grafik tidak tidak memotong atau menyinggung sumbu X kemudian sifat terakhir jadi kalau A lebih dari 0 lalu D kurang dari 0 maka grafik Y sama dengan FX disebut sebagai definite positif sedangkan kalau A kurang dari 0 D kurang dari 0 maka disebut sebagai definite negatif kurang lebih seperti itu k .. selamat menikmati